Jadi kayak ada nomor-nomor yang dikasih lah. Jadi orang nggak bisa login kecuali pakai itu. Silahkan tentu mencari dia autenticator namanya. Selain itu, itu cara saya mengaman konsumen media ya. Mungkin yang mengalami kebocoran data itu apa ya. Mungkin teman-teman juga merasakan sama apa yang saya rasai. Kayak tiba-tiba ada orang yang ngasih SMS gitu ya. Terima pinjaman dana online. Atau selamat kamu mendapatkan hadiah itu. Itu kan dari nomor tidak dikenal. Dan saya nggak tahu itu nomor saya dapat dari mana gitu. Ya, saya nggak tahu solusi gimana. Tapi itu udah terjadi sama kita semua sih kayaknya. Saya nggak tahu solusi apa. Tapi ya itu saya rasain. Oke, Kak. Tadi jadi pengalaman baru nih, Kak. Aku jadi lebih tahu lagi. Ternyata ada juga tuh Google Authentification itu. Nah, Kak. Sebelum kita menyudahi nih, Kak. Kakak mungkin bisa memberikan pesan-pesan atau closing statement nih untuk rekan-rekan peserta webinar kali ini. Apa ya? Authenticator. Gini, gini. Bahwa kita memang kita hidup di dua dunia ya. Dunia maya sama dunia nyata gitu. Teman-teman, hiduplah di dua dunia, tapi jangan hidup di satu dunia aja gitu. Kita hidup yang realnya itu dunia nyata. Kita berhubungan dengan orang-orang sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Pastikan itu memang itu real, bukan fake. Nah, jangan sampai kita lupa bahwa dunia maya itu cuma sunnah lah, bukan wajib ya. Teman-teman gunain ya bagus, teman-teman nggak gunain ya nggak apa-apa gitu. Gunakan untuk memperpanjang tangan kita untuk buat baik. Gunakan sebagai perluasan manfaat bagi kita. Jadi, jangan cuma lupa akses doang, tapi value apa yang kita sampaikan. Suara apa yang pengen kita berikan sama orang lain. Sesederhana itu sih. Jangan lupa bahwa kita manusia, bukan manusia, bukan manusia. Bukan manusia. Oke, Kak. Terima kasih, Kak Reski, atas sharing-sharing hari ini. Namun nanti, saya mau minta tolong ya, Kak. Di akhir kan nanti kita mau mengumumkan nih, enam orang pemenang. Nanti mungkin bisa dibantu untuk mengumumkannya ya, Kak? Ya, boleh. Oke, terima kasih, Kak Reski. Sebelum kita mengumumkan nih, mungkin reka-rekam peserta yang sudah bertanya bisa on camera terlebih dahulu, karena akan dipilih nih nomor orang. Beruntung yang akan mendapatkan voucher e-money sejumlah 100 ribu. Hari ini kita sudah selesai untuk pemaparan materinya. Hari ini kita bersama dengan naras sumber kita yang hebat-hebat. Ada Ibu Medanita tadi menjelaskan mengenai banyak hal tentunya mengenai fashion, mengenai tentang budaya, segala macam. Lalu kita juga belajar banyak nih, dengan dari Pak Doni. Lalu kita juga belajar mengenai cara melindungi data pribadi juga dari Pak Furkon. Dan tentunya, Gus Silawati juga membahas banyak tentang kesehatan. kita juga harus beradaptasi nih dengan era digital kali ini. Nah, sebentar lagi kita akan menghubungkan nih, enam orang beruntung. Mungkin sebentar lagi akan muncul di layar untuk enam pemenang hari ini. Sambil menunggu, mungkin belum muncul nih. Hari ini kita sudah membahas hal-hal yang menarik tentunya. Tadi kita sudah membahas mengenai branding. Bedanya branding dengan pamer, tadi juga kita sudah mengetahui ya, mana branding, mana pamer. Lalu juga kita tadi sudah belajar mengenai menjadi good netizen. Cara-caranya untuk menjadi netizen yang baik, kita harus bisa, jika ingin menjadi orang baik, kita harus memposting atau membagikan sesuatu yang baik tentunya. Lalu kita juga belajar mengenai bagaimana internet yang sehat. Internet sehat berarti kita harus men-share atau membagikan sesuatu yang positif. Dan tentunya tadi juga kita harus belajar mengenai harus sudah mulai beralih nih, yang biasanya kita konvensional. Terus juga sekarang karena masa pandemi kita juga dipaksa untuk bisa masuk ke era digital yang tadinya. Mungkin di sini banyak rekan-rekan mahasiswa juga yang merasakan yang tadinya belajarnya tetap muka, bisa bertemu di kelas. Sekarang harus melakukan kegiatan secara daring. Sudah terbiasa nih, berarti dengan video-video atau aplikasi-aplikasi meeting seperti Zoom yang kita gunakan hari ini atau Google Meet atau sebagaimana. Dan tadi juga sudah dikasih tahu tips-tips nih untuk menjaga keamanan data pribadi. Jadi tadi rekan-rekan peserta yang di awal tadi mungkin terasa nih, oh mungkin saya passwordnya masih nomor telepon atau nomor rumah atau misalkan tanggal lahir mungkin setelah webinar ini bisa digantikan. Baik, sebentar lagi kita akan memunculkan nama pemenang juga ya. Bisa dimunculkan. Ya, ini adalah pemenang kita hari ini. Mungkin untuk Kak Reski bisa bantu membacakan. Ya, baik. Selamat kepada para pemenang. Saya akan sampai dengan satu ya. Ada Devika Main Nisa. Selamat. Kemudian ada kedua ada Sophia. Selamat Sophia. Ketiga ada Jauh Hari. Selamat. Ada empat. Muhammad Alwibay Haki. Kelima ada Firmansyah. Dan keenam ada Kesuma Dewi. Baik. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Mungkin nanti diingatkan kembali jika nomor teleponnya itu belum yang terintegrasi dengan e-money bisa dihubungi lagi dan memberikan nomor telepon yang benar. Selamat lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumen-narasumber kita yang keren-keren hari ini. Terima kasih kepada Ibu Meda Nita. Kepada Bapak Doni. Lalu kepada Bapak Purkon. Dan kepada Ibu Susi Lawati. Dan tentunya QOL kita hari ini yaitu Kak Reski. Dan tentunya nih, partisipan webinar yang keren-keren hari ini. Sebelum kita menyudahi kegiatan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa Henning dipersilakan. Berdoa Henning tidak pernah usai. Izinkan saya nih untuk membacakan pantun di penghujung acara kali ini. Jaga jarak tidak boleh dekat-dekat. Meskipun jauh, tetap bisa menyapa. Terima kasih Kabupaten Langkat. Semoga di lain waktu bisa berjumpa. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya Astrid Anggrenis, laku pembelajaran sekaligus moderator undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Reski, Pak Purkon, Bu Siswawati. Saya izin pamit juga, ada adik-adik semua ya. Pak Ibu, salam kenal lagi. Insya Allah, selamat berani. Terus. Terima kasih. Salam. Pak Badoni, gimana kabarnya? Di kampus ya? Lagi di kampus? Di rumah, Pak. Lagi bersama kos. Iya, iya Pak. Iya Pak, nanti dilanjut diskusi. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak Doni. Iya, sama-sama. Ijin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Dewi. Ijin live ya, Pak Purkon. Sama-sama, Pak Riski, semua, Bu. Medan, Dewi, Anggrip. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.